Intro Di antara 12 bulan Hijriah, terdapat 4 bulan istimewa yang diagungkan oleh Allah SWT Atau dikenal dengan istilah Ashkurul Khurum atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT menyatakan keutamaan bulan-bulan tersebut dalam Quran Surat At-Tawbah ayat 36 Bismillahirrahmanirrahim Inna iddata syuhuri inda Allah na'athara syahra Fi kitabillahi yawma khalaq al-samawati wal-ardwa minha arba'atul khurum Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa Bulan istimewa tersebut berjumlah 4 Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Setahun berputar, sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi Satu tahun itu ada 12 bulan Di antara ada 4 bulan haram Tiga bulannya berturut-turut ja'id, julqodah, jullah hijah, dan muharram Satu bulan lagi adalah rojab udar yang terletak antara jumatil akhir dan syabdan Sebagaimana hadis tersebut Salah satu bulan haram di antara Ashkurul Khurum adalah bulan julqodah Julqodah adalah bulan ke-11 dalam perhitungan tahun Qomariyah Menurut Mu'jam al-Wasid, secara bahasa, julqodah terdiri dari dua kata Yaitu zu, artinya sesuatu yang memiliki Dan alqodah, yang artinya tempat yang diduduki Karena pada bulan ini, kebiasaan masyarakat Arab adalah duduk atau tidak berpergian Berdiam di kampung mereka, tidak melakukan aktivitas keluar Apalagi melakukan perjalanan panjang atau peperangan Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah di atas Yang artinya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu Para ulama menjelaskan, maksud menganiaya diri sendiri adalah Jangan sampai berbuat maksiat Sebab kemaksiatan yang dilaksanakan pada bulan ini Dosanya akan lebih besar daripada kemaksiatan di bulan lain Misalnya, berbuat zalim atau berbohong di bulan julqodah Dosanya lebih besar daripada berbuat di bulan syawal Dan sebaliknya, jika seseorang melakukan amal soleh dan kebaikan di bulan ini Misalnya membaca Al-Quran, bersedekah, puasa Maka pahalanya dilipat gandakan dan lebih besar dari bulan-bulan yang lain Dalam Latawif Al-Ma'arif, Ibn Abbas mengatakan Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram Dianggap sebagai bulan suci Melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar Dan amalan salah yang dilakukan akan menunggui pahala yang lebih banyak Selain itu, ada beberapa keistimewaan lainnya yang terdapat dalam bulan julqodah Di antara keistimewaannya itu adalah Bulan julqodah merupakan salah satu dari bulan-bulan haji atau askurul hajj Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwasannya pada bulan ini, Rasulullah menamakan ibadah umrah sampai sejumlah empat kali Dari Anas Ibn Malik, bahwa beliau mengatakan Nabi SAW melakukan umrah sebanyak empat kali Semuanya di bulan julqodah Kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya Empat umrah itu adalah Umrah Hudaybiyah di bulan julqodah Dan umrah tahun berikutnya di bulan julqodah Ibn Qayyum menjelaskan Bahwasannya menunaikan ibadah umrah di bulan-bulan haji Sama halnya dengan menunaikan ibadah haji di bulan-bulan haji Bulan-bulan haji ini dikhususkan oleh Allah SWT dengan ibadah haji Dan Allah mengkhususkan bulan-bulan ini sebagai waktu pelaksanaannya Banyak sekali keistimewaan di bulan julqodah ini Oleh karena itu, banyak ulama salaf yang suka memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah Menunaikan umrah dan berbuat kebajikan serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain Dengan cara banyak berserdekah dan beramal Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momentum ini dengan melakukan aktivitas yang bernilai ibadah Dan menjauh segala sesuatu yang berpotensi melakukan kemaksiatan Semoga kita termasuk orang-orang yang dirirai oleh Allah SWT Amin Wallahu'alam bisawaf Terima kasih telah menonton!